Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai cara memperbaiki Windows Error Recovery. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui kenapa bisa terjadi Windows Error Recovery? Hal ini bisa terjadi karena kalian tidak benar dalam mematikan komputer. Dalam mematikan komputer, hanyalah dengan menekan tombol power atau shoot down. Tetapi jika kalian tetap menekan dan menahan tombol power pada komputer kalian ataupun laptop, yang terjadi adalah komputer kalian tidak melakukan shoot down, tetapi dimatikan secara paksa. Dan yang terjadi adalah akan terdapat keterangan Windows Error Recovery. Tentu saja tidak hanya itu, bisa juga terjadi misalkan error sebagainya. Jadi sekarang apakah yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah, jika tidak terjadi apapun, kalian pilih Star Windows Normally. Jika memang terjadi error di komputer kalian, kalian pilih Save Mode. Apakah perbedaannya? Jika kalian memilih Save Mode, seperti di bawahnya terdapat deskripsi atau keterangan. Kalian hanya menggunakan Windows hanya dengan driver seadanya. Jadi seperti Wi-Fi, Audio, PGA, dan driver yang lainnya tidak akan berjalan atau tidak bisa digunakan. Sekarang jika kalian memilih Star Windows Normally, kalian akan masuk ke Windows secara biasa. Kembali, jika kalian lakukan shoot down, dan kembali menyalakan komputer, tidak akan terjadi apapun. Tetapi, jika kalian mematikan komputer kalian secara paksa, seperti ini. Kita mulai kembali. Kembali, kalian akan menemukan Windows Error Recovery. Hanya seperti itu saja. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.